Pada saat kita disakiti oleh orang lain terus kemudian kita keingat wajah orang tersebut maka serasa kita ini sulit sekali memaafkan kenapa kok kita berat memaafkan terhadap orang yang mendolimi, menyakiti, menipu kita membicarakan hal-hal yang sebenarnya kita tidak melakukannya atau menuduh kita karena kita belum melakukan yang bernama Sofhon yang sebagaimana tertulis dalam kitab hikam ini Sofhon adalah memberikan penafsiran-penafsiran yang baik yang sebenarnya tafsiran baik ini adalah tafsiran yang sejati kita menafsiri bahwa orang lain membicarakan kita adalah sebagai bentuk perhatian itu namanya Sofhon ada orang yang sampai malam mau membersihkan dosa saya dengan cara membicarakannya tapi sejatinya sedang dipersihkan dosa-dosa kita Rasulullah, para sohabat dan sebagainya itu menjadi naik derajatnya kenapa? karena beliau itu sabar ketika ditolini Subhanallah 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 Subhanallah